Halo, ketemu lagi bersama Ilmudes, sebuah channel yang berusaha memberikan informasi dengan harapan informasi itu bisa bermanfaat bagi siapa saja. Saya juga berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Oke, kali ini admin akan share video praktek mengelas menggunakan kacamata las otomatis gelap yang di video sebelumnya itu ada yang request kok gak ada prakteknya menggunakan kacamata las otomatis. Nah, di video kali ini admin akan share praktek menggunakan kacamata las untuk mengelas. Jadi kata mata lasnya itu otomatis gelap kalau kita ada percihkan cahayanya. Nah, sebelum lanjut ke video inti, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini agar apabila ada video terbaru dari admin nanti tidak ketinggalan infonya. Oke, bagaimana prakteknya? Simak videonya berikut ini. Nah, langkah pertama sebelum kita mulai praktek las, kita siapkan dulu alat-alatnya. Nah, yaitu kita siapkan kacamata las, ini kawat las, gerinda, dan itu mesin lasnya. Ini saya punya besi dengan diameter 1 cm. Nanti akan kita potong. Nah, jangan lupa memakai sarung tangan, karena itu bisa melindungi kita dari percihkan besi yang kita potong, ataupun percihkan nanti dari api lasnya itu sendiri. Kemudian, kalau saran saya sih lebih baik memakai lengan panjang wajinya. Jadi, kalau ada percihkan api, nanti tangan kita itu terlindungi. Nah, ini besinya akan kita potong terlebih dahulu. Ini besinya adalah ukuran 1 cm diameternya ya. Sedangkan kawat lasnya adalah 2,6 rp. Ini akan kita potong terlebih dahulu. Nah, saran saya sebelum menggunakan alat-alat seperti ini ya, alat-alat ginda, alat las itu, kita harus membuat ini MCB, MCB dekat staklar itu ya. Jadi, kalau ada core, slide pada alat kita itu, nanti yang jelek adalah bagian MCB yang di situ. Jadi, bukan MCB dari PLN. Nah, ini besinya sudah terpotong jadi 2, besi diameter 1 cm. Nah, nanti akan kita las. Ini saya praktek semuanya menggunakan kacamata las otomatis gelap. Jadi, bisa kita gunakan langsung tanpa ada cahaya. Kalau ada cahaya akan otomatis gelap. Ini besinya sudah terpotong menjadi 2. Kita pasang dulu, kita jepitkan pada kawat yang satunya lagi. Kawat apa ya namanya? Saya juga kurang paham namanya kawat apa sih ya? Tapi yang jelas salah satunya jepitkan pada besi yang mau kita las. Itu besi yang tadi kita potong, akan kita gabungkan. Ini mesin las saya setting pertama pada 65A. Ampere 65A. Ini besinya, perlu saya sampaikan, besinya besi berkarat karena sudah lama di luar, kena hujan. Jadi, kawat lasnya itu perlu kita pancing dulu agar bisa terbakar sempurna. Ini lumayan susah pakai amper 65A. Tidak lancar ya, masih putus-putus apinya. Agak susah. Nah, nanti ya ini ampernya saya naikkan menjadi 75A. Kita pancing dulu kawat lasnya, agar mudah terbakar. Ini sudah mulai lancar untuk mengelas. Nah, ini sudah mulai lancar untuk terbakar. Nah, barulah besinya itu kita tempelkan dan kita las. Jadi, emang untuk mengelas ini, kawat lasnya itu biasanya emang tidak selalu lancar. Jadi, harus kita pancing terlebih dahulu agar mudah terbakar. Ini akan kita las. Ini karena besinya itu pendek sekali, jadi saya tidak berani memegang ya, karena nanti percikan apinya itu mengenai tangan dan panas. Nah, ini sudah tersambung sebagian. Kemudian kita balik dan akan kita las bagian yang lainnya. Nah, ini pada dasarnya seperti itu saja. Jadi, ketika tadi saya memotong besi, kacamatanya itu terang. Tapi, ketika kita gunakan untuk mengelas, kacamat lasnya itu otomatis gelap dan kita pun juga mudah untuk mengelas. Dan mata kita tetap aman dari cahaya las itu. Ini kalau dari kamera cahaya las, api lasnya itu kan kelihatan kecil ya. Tapi, kalau kita tetap mata kita praktek dan kita tetap bunga api las itu secara langsung menggunakan mata, maka mata kita itu akan sakit dan setelah kita melihat cahaya itu, maka setelah cahayanya itu padam, maka pandangan kita itu akan menjadi serba gelap. Karena mungkin tadinya melihat cahaya yang begitu terang, kemudian melihat cahaya yang biasa saja. Maka, pandangan kita akan menjadi gelap. Nah, ini sudah selesai mengelasnya. Tinggal nanti dirapikan saja itu pakai gerinda kalau pengen mengelas yang sebenarnya. Ini saya cuma praktek saja karena ada yang request di video review kacamat las otomatis dahulu. Nah, ini saya matikan dulu itu MCB-nya yang di situ. Saya tambahin MCB-nya, tambahan biar aman gitu ya. Nah, ini hasil lasnya. Jadi, hasil las itu, oh iya, kenapa harus pakai sarung tangan? Karena besi yang dipotong itu setelah terpotong, besinya itu juga panas karena ada gesekan. Ini sudah tersambung. Kenapa pakai sarung tangan juga nanti kalau ada percikan dengan kita juga tidak panas. Terus, apabila ada listrik, tangan kita juga tidak tersengar listrik. Nah, itu sudah jadi. Ternyata bisa untuk mengelas. Ini besi itu masih panas ya, kalau kita pakai sarung tangan jadi tidak apa-apa kita pegang. Nah, ini penampakan tadi setelah saya las itu masih, ya pokoknya kalau kita ngelas sendiri itu bisa lebih tebal gitu ya, lebih kuat gitu ya. Itu kurang rapi, karena biasanya seperti itu, tinggal kita rapikan menggunakan gerinda. Gerinda kita haluskan sehingga menjadi rapi. Ini kelihatan berkarat penyak. Nah, itu tadi video bagaimana saya praktek menggunakan kacamata las otomatis gelap untuk mengelas. Jadi, tadi saya prakteknya untuk memotong dan menggunakan lasnya, apakah berfungsi kacamata itu sehingga memudahkan mengelas. Dan ternyata, kacamata lasnya itu berfungsi dan memudahkan kita untuk mengelas. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam, ilmu, daya, bye-bye.